Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Faiqa Irham, NIME 2018-2340 Di sini saya akan menjelaskan tentang menghadapi persaingan pemasaran Subab, cara menganalisis pesaing dan strategi kompetitif pasar Bab pertama adalah menganalisis pasar Untuk menganalisis pasar, yang pertama kali adalah mengidentifikasi pesaing Di mana perusahaan kompetitor dapat melihat sudut pandang industri dan sudut pandang pasar Lalu yang kedua adalah menilai pesaing Pertama-tama kita harus mengetahui tujuan pesaing Lalu setelah itu kita dapat mengidentifikasi pesaing Dengan mengidentifikasi pesaing, kita akan mendapatkan info kelemahan dan kekuatan dari pesaing tersebut Selanjutnya kita dapat Lalu yang ketiga adalah menentukan mana pesaing yang harus dihindari dan mana pesaing yang harus dilawan Itu beberapa macam pesaing Yang pertama adalah pesaing kuat atau pesaing lemah Yang kedua ada pesaing jauh atau pesaing dekat Dan yang terakhir ada pesaing yang baik atau pesaing yang buruk Oke lanjut ke bab selanjutnya yaitu strategi kompetitif pasar Di dalam pasar terdapat empat pemimpin pasar Yang pertama adalah market leader atau bisa disebut dengan pemimpin pasar Lalu yang kedua ada market challenger atau bisa disebut penantang pasar Dan selanjutnya yang ketiga ada market follower atau bisa disebut pengikut pasar Dan yang terakhir ada market nicer atau bisa disebut penceruk pasar Setiap pemimpin pasar memiliki strategi yang berbeda Dengan beberapa strategi tersebut, mereka dapat menghadapi para pesaing pasar Mohon maaf bila banyak kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh